Candi Mendut Candi Mendut terletak di desa Mendut, Kecamatan Mungkir, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sekitar 38 km ke arah barat laut dari Yogyakarta. Candi Buddha ini diperkirakan mempunyai kaitan erat dengan Candi Pawon dan Candi Gorokudur, ketika candi tersebut terletak pada satu garis lurus arah utara selatan. Candi ini pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1836, seluruh bangunan Candi Mendut diketemukan kecuali bagian atapnya. Pada tahun 1897-1904, pemerintah Hindia Belanda melakukan upaya pemugaran yang pertama dengan hasil yang cukup memuaskan, walaupun masih jauh dari sempurna. Kaki dan tubuh Candi telah berhasil direkonstruksi. Candi Mendut memiliki denas dasar berbentuk segi 4, tinggi bangunan seluruhnya 26,4 meter. Tubuh Candi Buddha ini berdiri di atas batur setinggi sekitar 2 meter. Di permukaan batur terdapat selasar yang cukup lebar dan dilengkapi dengan langkan. Dinding kaki Candi dihiasi dengan 31 buah panel yang memuat berbagai relik cerita, pahatan bunga, dan seluruh-seluran yang indah. Tangga meluju selasar terletak di sisi barat, tepat di depan pintu masuk ke ruangan dalam tubuh Candi. Pintu masuk ke ruangan dalam tubuh Candi dilengkapi dengan bilik penampil yang menjorok keluar. Atap bilik penampil sama tinggi dan menyatu dengan atap tubuh Candi. Tidak terdapat gabura atau pingkai pintu pada dinding depan bilik penampil. Bilik itu sendiri berbentuk lorong dengan langit-langit berbentuk rongga memanjang dengan penampang segitiga. Dinding pipi tangga dihiasi dengan beberapa panel berpahat yang menggambarkan berbagai cerita yang mengandung ajaran Buddha. Pangkal pipi tangga dihiasi dengan sepasang kepala naga yang mulutnya sedang mengangal lebar, sementara di dalam mulutnya terdapat seekor binatang yang mirip singa. Dinding dalam bilik penampil dihiasi dengan relif kuera atau avataka dan relif hariti. Relif kuera terpahat di diling utara. Relif hariti terpahat di diling selatan. Pada dinding timur terpahat relif bodhisattva. Pada dinding sisi utara terpahat relif yang menggambarkan genitara sedang duduk di atas padmasana di apit dua orang lelaki. Di ruangan yang cukup luas dalam tubuh sandi mundur terdapat tiga buah asya Buddha. Tepat menghadap pintu terdapat Buddha Sakyamuni yaitu Buddha sedang berkotbah. Buddha digambarkan dalam posisi duduk dengan sikap tangan Dharma Chakramudra yaitu sikap sedang mewajangkan ajaran. Di sebelah kanan menghadap ke selatan terdapat arca bodhisattva Avalokiteswara yaitu Buddha sebagai penolong manusia. Buddha digambarkan dalam posisi duduk dengan kiri terlipat dan dekat kanan mencumitai ke bawah. Selapak kaki kanan menunggu pada balan terlebih kecil. Terima kasih telah menonton!